Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT kita sudah menghabiskan bagian daripada tahsin bagaimana kita membenarkan bacaan-bacaan daripada surah Al-Kafirun kemudian kita juga sudah membahas status surah daripada Al-Kafirun dan juga kita sudah memperhatikan dan meresapi betul bagaimana surah Al-Kafirun ini diturunkan kepada Nabi SAW seperti apa kejadiannya kemudian juga kita sudah melihat bagaimana keterkaitan erat antara surah Al-Kafirun, kemudian surah Al-Nasr dan juga surah Al-Kawthar maka disini kita akan melihat bagaimana tafsir dan tadapur ayat surah Al-Kafirun secara ayat atau perayat secara rinci dan ini merupakan bagian yang terpenting dan setelah itu kita tutup dengan ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil daripada surah Al-Kafirun ini langsung saja kita lihat di ayat yang pertama A'udzubillahimmanasyautanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT berfirman Uliya ayyuhal kafirun Uliya itu adalah katakan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT mengatakan kepada siapa? kepada orang-orang kafir dengan pernyataan Ya ayyuhal kafirun Wahai orang-orang kafir apa pesan yang diinginkan oleh Allah SWT tadkala Allah membuat ibarah ungkapan ayat pertama daripada surah Al-Kafirun ini dengan kata-kata Al-Kafirun Ya maka kita lihat bahwasannya di dalam ilmu tafsir sudah umum para ulama menjelaskan ada sebuah kaidah yang sangat penting yaitulah sebuah kaidah Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususil sabab Ya Al-ibrah pelajaran Ya yang bisa diambil itu dilihat dari umum lafaznya ketika Allah SWT menyebutkan dengan nama Al-Kafirun artinya orang-orang kafir secara umum la bi khususil sabab bukan karena kekhususan sebabnya sudah kita pelajari sebelumnya di dalam bagian sabab nuzul bahwasannya sebagian orang-orang Quraish datang kepada Nabi SAW ada di dalamnya Al-Walid Ibn Al-Mughirah ayahannya daripada Khalid bin Walid radiyallahu ta'alan hu kemudian ada juga seperti Al-As bin Wa'il orang tua daripada sahabat Amr bin Al-As radiyallahu ta'ala anhu dan juga ada seperti Umayyah bin Khalaf dan lain sebagainya orang-orang yang menjadi pemimpin besar orang-orang Quraish dan ucapan mereka diikuti oleh umumnya orang-orang Quraish maka mereka dengan orang-orang lain juga datang kepada Nabi SAW menawarkan ada harta ada tahta ada wanita dan kalau tidak mau maka ada penawaran berikutnya ada negosiasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraish dengan Nabi SAW maka kata-kata Al-Kafirun ungkapan ini menunjukkan umum untuk seluruh orang-orang Quraish meskipun sabab turunnya ini adalah untuk orang-orang khusus yaitu orang-orang Quraish sebagian orang-orang Quraish namun fa'idahnya pelajaran yang bisa kita ambil lepas surat Al-Kafirun dan seruan yang diucapkan ini adalah untuk seluruh orang kafir kita mengucapkan kepada orang-orang kafir kepada orang-orang non-muslim ya ayyuhal kafir wahai orang-orang kafir jadi bukan hanya ini untuk Nabi Muhammad SAW ya perintah ini untuk beliau kepada orang-orang kafir Quraish yang hidup semasa dengan Nabi SAW ya ini namanya kekhususan sebab namun ini makna yang bisa kita ambil oleh kita semua kaum muslimin bahwasannya Allah menggunakan lafaz Al-Kafirun orang-orang kafir secara secara umum dan kalau kita maknai lebih dalam tentang Al-Kafirun dari kata Al-Kafir orang kafir Al-Kafirun artinya orang-orang kafir menjadi bentuk plural jama' Al-Kafir berasal dari kata Al-Kufru Al-Kufru itu artinya As-Sitru Wa-Taghtiyah artinya adalah menutup ya seolah-olah Allah sengaja bagi para pembaca surah Al-Kafirun ingin menyatakan bahwasannya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang sudah menutup diri daripada hidayah Allah SWT dan sudah menutup akal sehat mereka ya maka kita lihat contoh di zaman Nabi SAW bagaimana orang-orang Quraish telah tertutup akal mereka ya sudah kehabisan akal bagaimana cara menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW sehingga yang sebenarnya mereka memiliki sesembahan berupa berhalat ya patung yang bernama Lata Uzzamanat dan lain sebagainya banyak sekali Tuhan-Tuhan mereka itu tapi ketika mereka ingin menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW mereka menutup akal sehat mereka sehingga mereka mengajak Nabi SAW untuk apa untuk kita beribadah sama-sama ya satu tahun ya Nabi SAW ikut menyembah Lata dan Uzza dan lain sebagainya dan satu tahun kemudian maka orang-orang Quraish ini pun menyembah Allah SWT ini bagaimana kita lihat ya akal manusia itu sudah tertutup akal sehat kenapa? karena yang namanya beragama itu adalah sesuatu yang fitrah agama merupakan fitrah manusia dan agama adalah sesuatu yang sangat fundamental dan sakral maka sudah menjadi tabiat dan fitrah manusia bahwasannya agama itu tidak bisa dijadikan untuk main-main ya tidak akan kita temukan ada orang yang bersungguh-sungguh dalam beragama kemudian dinyatakan satu bulan saya menjadi muslim satu bulan saya menjadi kristian satu bulan saya menjadi hindu satu bulan lagi saya menjadi buddha satu bulan lagi saya menjadi konghucu dan lain sebagainya itu merupakan orang yang sudah tertutup akal sehatnya karena secara fitrah manusia itu membutuhkan agama dan agama adalah sesuatu yang sakral maka tidak bisa dijadikan main-main maka ketika orang-orang Quraish menjadikan agama sebagai bahan lucu-lucuan bahan racon dan juga menjadi main-main maka Allah gunakan kata yang maknanya mereka sudah tertutup akal sehatnya apa yang diseru Allah subhanallah di ayat yang kedua la 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 a'abudu ma ta'abudun Nabi Sosan diperintahkan untuk menyatakan wahai orang-orang kafir aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah yang disembah oleh orang-orang kafir Quraish adalah patung berhala Ada sebagian yang menyembah juga bintang, planet disebut dengan As-Sabi'un Kemudian Nabi SAW jelas menyembah Allah SWT bersama dengan kaum muslim yang lain Maka ini ada berhala-berhala dan ada sesembahan-sesembahan yang sebenarnya mereka ada-adakan Karena mereka sendiri yang buat Mereka yang buat patung mereka Mereka yang beri makan patung mereka Mereka yang merawat membersihkan patung mereka Dan yang lucunya mereka menyembah dan meminta pertolongan dan meminta rizki kepada Tuhan mereka Dan fakta yang di lapangan terjadi di zaman kita saat ini Ternyata sesembahan itu tidak hanya berupa patung dan berhala Orang-orang Quraish terdahulu menyembah patung dan berhala Kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah Kita sebagai seorang muslim Harus menyatakan kita tidak akan menyembah Sesembahan-sesembahan yang disembah oleh agama-agama lain Contoh ada orang yang menyembah makhluk Allah SWT berupa hewan Menyembah kera misalkan Ada yang menyembah kucing Menyembah ayam Ada yang menyembah sapi Cara penyembahannya pun juga unik Menghormati sapinya Kemudian mohon maaf kotorannya dimakan Kotorannya dikonsumsi Dijadikan sebagai bersih-bersih atau mandi Ini adalah sesuatu yang lucu Maka disini seorang muslim masih menyatakan Ada lagi yang menyembah Misalkan pohon Bintang Dan bahkan yang lebih lucu lagi Ada lagi yang menyembah manusia Ada manusia yang mampu Misalkan Dengan izin Allah SWT Mampu mengeluarkan emas Ada yang mampu menyembuhkan Ada yang mampu Misalkan melakukan hal-hal yang di luar Akal atau nalar manusia Dan ini semua terjadi karena izin Allah Karena Allah hendak menguji manusia Maka ketika ada yang melihat Manusia lain mampu melakukan hal-hal seperti itu Akal sehat mereka tertutup Sehingga mereka menyembah manusia tersebut Ini tidak ada ini Nyata Ada di India ini Saya lihat Tentang bagaimana manusia menyembah manusia lain Dan ternyata Manusia itu pun yang mereka sembah pun Sekarang sudah wafat Sudah meninggal Jadi Kemana lagi mereka ingin menyembah Ketika Tuhan sudah meninggal Kemudian Ayat yang ketiga Dan kalian Tidaklah Dan kalian bukanlah penyembah Apa yang aku sembah Artinya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT Untuk menyatakan kepada orang-orang Quraish Selain aku tidak menyembah Apa yang kalian sembah Kalian pun tidak Bukan menjadi penyembah Apa yang aku sembah Kalian itu bukan Menuhankan Allah SWT Maksud ayat ini adalah Nabi SAW ingin Memberitahukan bahwasannya Aku Tidak beribadah Dengan mengikuti Ibadah yang kalian lakukan Ada orang-orang kafir Quraish Dahulu itu Beribadah dengan Beribadah mengelilingi Kaabah Tawaf lah Sebutannya Tapi dengan cara Mersiul-siul Tepuk-tepuk tangan Dan tidak menggunakan Busana Ini cara ibadah Yang mereka buat-buat sendiri Padahal Allah SWT Tidak rida Dengan hal itu Maka disini Nabi SAW Diperintahkan oleh Allah SWT Untuk menyatakan bahwasannya Engkau Muhammad Menyembah Allah SWT Sesuai Dengan Apa yang Allah perintahkan Oleh karena kita juga Umat Nabi Muhammad SAW Diperintahkan untuk Mengikuti Cara Nabi SAW Dalam beribadah Kepada Allah SWT Bukankah Allah SWT Nyatakan Dalam Quran Surah Ali Imran Surah nomor yang ketiga Pada ayat yang ketiga Puluh satu Kul Inkuntum tuhibbun Allah Fattabiuni Yuhbibukum Allah Yaghfir lakum Zunubakum Katakanlah Wahai Muhammad Inkuntum tuhibbun Allah Jika kalian Mencintai Allah SWT Fattabiuni Maka Rumusnya adalah Ikuti Nabi SAW Bagaimana Nabi SAW Dalam beribadah Bagaimana Nabi SAW Ketika sholat Bagaimana Nabi SAW Ketika berpuasa Bagaimana Nabi SAW Ketika berzakat Bagaimana Nabi SAW Ketika bersadaqah Berhaji Dan melakukan Ritual-ritual agama Ritual-ritual Ibadah yang lain Maka kita Mengikuti cara Nabi Muhammad SAW Bukan dengan Ibadah yang dibuat-buat Ya Seperti yang dinyatakan Alai Allah SWT Dalam Quran Surah An-Najam Surah nomor kelima puluh tiga Pada ayat yang ke dua puluh tiga Iyat tabi'una illa zanna Ya Tidaklah yang mereka ikuti Melainkan Adalah Zon Prasangka mereka saja Orang-orang kafir Quraish Ya Menyembah patung-patung mereka Dengan cara-cara mereka Dan sebenarnya Cara tersebut Bukan yang diajarkan Tapi sebenarnya Adalah Karena Prasangka Duga mereka Ya Mereka Bagaimana mereka Mensakralkan patung tersebut Akhirnya Ada yang dengan cara apa Menyembeli Binatang ternak Kemudian darahnya Dilumuri pada patung tersebut Ya Ini adalah Prasangka-prasangka Dan sebenarnya Prasangka ini Ya Karena bisikan daripada Syaitan Ya Sehingga syaitan sangat senang Ketika manusia Melaksanakan Apa yang dibisikan Oleh syaitan Ya Iyat tabi'una ila dhanna Wa matah wal anfus Walakad ja'ahum mirabbihi Munhuda Padahal telah datang Kepada mereka Ya Petunjuk Dari rob mereka Artinya adalah Allah subhanahu Sudah berkali-kali Mengingatkan Orang-orang kafir Quraish Ya Sebelum Nabi Muhammad S.A.W. diingatkan Ya Dengan misalkan Ada beberapa orang Yang tetap Menjaga agama Islam Tetap bertauhid Ya Ini adalah Cara-cara Allah subhanahu Untuk mengingatkan Hamba-hambanya Yang Yang tersesat Ya Maka ketika kedatangan Nabi Muhammad S.A.W. Ini adalah Wasilah yang terbaik Yang Allah berikan Fasilitas yang terbaik Yang Allah berikan Kepada Orang-orang Quraish Untuk kembali Ke jalan Allah subhanahu Wata'ala Kemudian Yang Berikutnya Wala'ana'abidum Ma'abattum Ya Artinya Dan aku Tidak pernah Menjadi penyembah Apa yang Kamu sembah Ya Nabi Muhammad S.A.W. Berlepas diri Ya Dari Orang-orang Quraish Berlepas diri Dari sesembahan mereka Ya Rasulullah S.A.W. Dan Para sahabat Itu Menyembah Allah Sesuai dengan Apa yang Allah perintahkan Ya Allah perintahkan Untuk Misalkan Ya Untuk solat Solat Menghadap Ka'bah Dan ini juga Menjadi renungan Bagi kita Umat Nabi Muhammad S.A.W. Bahasanya kita Itu Namanya beribadah Sesuai dengan Tuntunan Nabi S.A.W. Meskipun Tidak sesuai dengan Akal kita Ya Karena itu Konsekuensi Tadi menyatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Atau konsekuensi Dari Ashadu Ketika kita Menyatakan Bersaksi Bahasanya Nabi Muhammad S.A.W. Ala utusan Allah Maka Rasulullah S.A.W. Ala penyambung Ya Antara Langit dan bumi Penyambung Antara kita Dengan Allah S.A.W. Sehingga Informasi Yang didapat Ya Dari Nabi Muhammad S.A.W. Itu merupakan Informasi Daripada Allah S.A.W. Wata'ala Ya Kita lihat bagaimana Allah perintahkan Kita untuk Solat menghadap Qiblat Ya Qiblatnya adalah Kaabah Ya Mungkin sebagian Ada yang bertanya Kenapa mesti Kaabah yang ada Di Mekah Kenapa tidak Di tempat yang lain Dan inilah Cara Allah S.A.W. Menuntun kita Untuk beribadah Kepadanya Yaitu dengan Cara menghadap Kaabah Dan bukan berarti Menjadi seorang Muslim itu Sama saja Menjadi Penyembah batu Karena Kaabah itu Kita lihatkan Dari batu Bukan seperti itu Hati tetap Mengingat Allah S.A.W. Wata'ala Yang maha melihat Sedangkan Jasad Melakukan Seperti apa Yang diperintahkan Allah S.A.W. Wata'ala Allah perintahkan Dalam Quran Surah Al-Baqarah Surah nomor yang kedua Pada ayat ke-144 Allah S.A.W. Fawalli wajahaka Shatran Masjidil Haram Wahaythu Makuntum Fawallu Wujuhakum Shatrah Allah nyatakan Bahwasannya Fawalli wajahaka Shatran Masjidil Haram Palingkanlah wajahmu Hadapkanlah wajahmu Ke Masjidil Haram Ke Ga'bah Al-Musharrafah Yang suci Wahaythu Makuntum Dimanapun kamu berada Di belahan bumi Di Asia Di Eropa Di Afrika Di Australia Di Padang Pasir Di Padang Rumput Di Rumah Di Jalan Raya Dimanapun berada Wahaythu Makuntum Fawallu Wujuhakum Shatrah Maka hadapkanlah wajahmu Ke arah Ke arah Ka'bah Ini perintah Allah Subhanahu Wata'ala Inilah bagaimana ketika kita Sudah menjadi seorang Muslim Ya Maka kita nyatakan bahwasannya Wala'ana'abidum ma'abatum Aku Ya Tidak mau Menyembah Allah Subhanahu Wata'ala Kecuali dengan cara Yang sudah Allah gariskan Ya Misalkan yang lain Misalkan Allah perintahkan Ketika kita Batal Kentut Misalkan Untuk berwudu Ya Sebagian orang-orang Yang lebih mengedepankan Akal mungkin bertanya-tanya Ya Bagaimana menjadi Muslim itu Menomorduakan akal Padahal katanya Islam itu Selaras dengan logika Dan akal Ya Nah maka Ada sebagian orang Menyatakan Yang keluar angin Bagian belakang Tapi kenapa Yang dibasuh Dan yang dibersihkan Adalah Wajah Tangan Kaki Dan lain sebagainya Seperti yang dipintahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Quran Surah Al-Ma'idah Surah Nawar yang kelima Pada ayat yang Keenam Ya ayuhal ladina amanu Tidakuntum ilas solati Faghasili wujuhakum Wahai orang-orang yang beriman Ketika kamu Hendak Melaksanakan solat Maka Faghasili wujuhakum Basuhlah wajah Wa'idiyakum Dan tangan Sampai dengan marafik Sampai dengan siku Ya Kemudian Wa'arjulakum Ilal ka'abain Wam sahuh Biru'usikum Wa'arjulakum Ilal ka'abain Ya Usaplah kepala Ya Kemudian Basuhlah kaki Sampai dengan mata kaki Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ternyata Nalar dan logika Akal manusia Tidak menerima Hal itu Ya Bagaimana mungkin Yang kotor Atau yang keluar Bagian belakang Tapi yang dibasu Bukan bagian belakang Justru yang dibasu Bagian yang lain Nah inilah bagaimana Menjadi seorang muslim Inilah menjadi muslim Beribadah sesuai dengan Cara Allah subhanahu wa ta'ala Sang Pemberi akal Ya Bukan justru kita Menuhakan Menuhatkan akal Ya Inilah bagaimana Menjadi seorang muslim Menyatakan bahwasannya Beribadah Sesuai dengan Tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala Melalui Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berikutnya Dan kamu Tidak pernah pulang Menjadi penyembah Apa yang aku sembah Nah ini kalau kita lihat Ya Dari ayat kedua Sampai dengan ayat kelima Ini seperti pengulangan Empat ayat Ya Ini seperti diulang-ulang Karena Yang awal Kita menyatakan Kita bukan penyembah Apa yang mereka sembah Kemudian yang berikutnya Juga demikian Mereka bukan Menyembah Apa yang kita sembah Kemudian diulang lagi Dan kami bukan penyembah Apa yang mereka sembah Dan mereka pun juga Tidak menyembah Apa yang kami sembah Ini Ayat yang terlihat Berulang-ulang Ya Maka disini Para ulama menjelaskan Apa maksud Daripada pengulangan ayat Karena sesungguhnya Kita mengetahui Ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah Maha suci Allah Maha suci Allah Dari melakukan Sesuatu yang sia-sia Maka tentulah Ketika Allah nyatakan Di dalam firmannya Ada pengulangan seperti ini Pasti ada maksud Ya Bukan begitu saja Secara kebetulan Ya Karena tidak ada kesiasaan Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Maka disini Para ulama menjelaskan Ada Ada kira-kira Tiga pendapat Ya Yang menafsirkan Tentang empat ayat Yang terlihat Sama ini Ya Dua ayat pertama Dengan dua ayat yang kedua Terlihat seperti sama Ya Maka disini Ada sebagian mengatakan Ini merupakan ta'qid Tujuannya ta'qid Penguatan makna Ya Bahwasannya La Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Kulia ayuhal kafirun La a'budu ma ta'budun La a'budu ma ta'budun Wala antum abidu nama a'bud Ini dua ayat pertama Wala ana abidu ma'abattum Wala antum abidu nama a'bud Ini dua ayat yang kedua Ya Ini Pengulangan ini Artinya dua ayat yang terakhir Ini merupakan Pengulangan Dengan tujuan Penguatan makna Untuk Dua ayat Yang pertama Ya Ini seperti di dalam surah-surah yang lain Contoh misalkan Allah subhanahu wa ta'ala Berfilm dalam Quran Surah Al-Syarah Al-Nashrah Ya Ketika Allah nyatakan Fa'inna ma'al-usrius ra Inna ma'al-usrius ra Ayat kelima dan ayat yang keenam Ya Fa'inna ma'al-usrius ra Inna ma'al-usrius ra Ini kan diulang Maka ini tujuan penguatan makna Untuk yang pertama Adanya ungkapan yang kedua Atau kalimat yang kedua Untuk menguatkan kalimat yang pertama Jadi ini bukan kesiasaan Tapi untuk menunjukkan penguatan makna Saking pentingnya Pernyataan Fa'inna ma'al-usrius ra Ya Di samping kesulitan Tentu ada kemudahan Maka untuk menguatkan Bagi yang membaca surah Al-Syarah ini Maka Allah ulang Di ayat berikutnya Inna ma'al-usrius ra Ada juga misalkan Di ayat-ayat yang lain Ya Misalkan surah At-Takathur Pada ayat yang keenam Dan ayat yang ketujuh Ya Yaitu Kamu kelak akan menyaksikan Al-Jahim Ya Neraka Jahim Kemudian kamu Kelak akan melihatnya Ini diulang lagi Melihatnya Melihat neraka Jahim Ini tujuannya adalah untuk Pentakkidan Ya Penguatan makna Ada juga yang berpendapat lain Para mufassir lain Menjelaskan bahwasannya Ini ada fa'idah lain Ya Ada fa'idah Selain daripada Sekedar Menguatkan makna Ya Yaitu Misalkan kita lihat Pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari Tentang Ayat Empat ayat Di surah Al-Kahfir Ini Ayat kedua Sampai dengan ayat yang kelima Kata Al-Imam Al-Bukhari Bahwasannya Maksud untuk dua ayat yang pertama Ini menunjukkan Masa yang lampau Yaitu La a'budu ma ta'budun Wala antum abidu nama a'bud Pernyataan Aku tidak akan menyembah Apa yang kamu sembah Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah Ini untuk menunjukkan Yang lampau Ya Maka Dua ayat setelahnya Wala ana abidu ma'abatum Wala antum abidu nama a'bud Ini untuk masa yang akan datang Sehingga menjadi sempurna Ya Pernyataan Bahwasannya Kita berbeda loh Dengan orang kafir Ya Kita menyembah Allah Kalian menyembah yang lain Ya Maka pernyataan ini Untuk yang lampau Dua ayat yang pertama Dan untuk dua ayat yang berikutnya Adalah untuk yang akan datang Ya Sehingga pernyataan ini Akan terus-menerus Sepanjang hidup Kemudian Ada lagi Tafsiran yang ketiga Pendapatan yang ketiga Yang dimaksud dengan ayat La a'budu ma ta'budun Ini adalah Menafikan Meniadakan Ya Perbuatan menyembah Selain Allah Yang ini ditunjukkan dengan Allah Menggunakan Jumlah fi'liyah Ya Ungkapan bahasa Arab Kalimat yang diawali Dengan fi'il La a'budu Dari abada Ya'budu Ini fi'il Namanya kata kerja Maka la a'budu Namanya jumlah fi'liyah Kalimat yang diawali Dengan fi'il Karena ada kebalikannya Namanya jumlah ismiyah Kalimat yang diawali Dengan isim Nah ini Dalam bahasa Arab Dalam gramatikal bahasa Arab Itu ada dua jenis kalimat Ada kalimat Jumlah fi'liyah Namanya jumlah ismiyah Maka ketika Di awal La a'budu Ini adalah jumlah fi'liyah Yang diinginkan di ayat ini adalah Menafikan Perbuatan Atau fi'il Menyembah Ya Nah kemudian Ayat Wala ana'abidun Ma'abattum Wala ana'abidun Nah ini adalah Namanya jumlah ismiyah Yang diawali dengan isim Ya Isim itu kata benda Bisa manusia Ya Bisa hewan Dan lain sebagainya Namanya isim Karena dalam bahasa Arab Hanya ada tiga Ada nama isim Ada fi'il Ada harfun Ya Atau huruf Nah Maka disini ketika Ada sebuah kalimat Diawali dengan isim Maka disini Jumlah ismiyah Nah ketika Allah nyatakan Wala ana'abidun Ma'abattum Disini menafikan Ya Meniadakan Apa Meniadakan Bahasannya Kalau tadi ada Perbuatan menyembahnya Sekarang Meniadakan Sesembahannya Wala ana'abidun Ma'abattum Ya Sehingga menjadi sempurna Meniadakan Perbuatannya Dan juga Meniadakan Menafikan Sesembahan Itu sendiri Yang menjadi benda Ya Maka Menurut Tafsiran yang ketiga Ini bukanlah Sekedar Takgit Ya Tapi ada fa'idahnya Kawasannya Ketika Allah nyatakan La'abudu Ma'ata'abudun Kalau meskipun Kita artikan Aku tidak menyembah Apa yang aku sembah Tapi Lebih daripada itu Lebih dalam lagi Makna bahasa Arab Maksudnya adalah Menafikan Perbuatan Menembahnya Ada pun Ketika Wala ana'abidun Ma'abattum Maksud Secara dalamnya Adalah Menafikan Sesembahan Itu sendiri Yang menjadi benda Maka digunakan Dengan jumlah Bismillah Kemudian Di ayat yang terakhir Ayat yang ke-6 Lakum dinukum Waliyadin Untukmu Agamamu Dan Untukku Agamaku Al-Imam Al-Bukhari Menjelaskan bahwasannya Lakum dinukum Adalah untukmu Agamamu Yaitu Agama kufur Agama kafir Waliyadin Untukku Agamaku Yaitu Agama Agama Islam Dan disini Kalau kita lihat Lakum dinukum Setelah dinu Ada domirkum Tapi ketika Waliyadin Seharusnya Kalau agamaku Itu adalah Ada domirkum Ada yaknya Waliyadini Tapi di alam Al-Quran Kita lihat Tidak ada Tidak ada huruf Yak di akhir Tapi hanya Dini Yaitu Dal Yak dan Nun Tidak ada Melekat pada huruf Nun Huruf Yak Tidak ada Kita temukan Padahal sebenarnya Ini ada huruf Yaknya Lakum dinukum Waliyadini Dan ini biasa Di dalam Al-Quran Kita akan Menemukan Huruf-huruf Yak yang Dibuang Untuk Menyesuaikan Sajak Atau Akhiran-akhiran Kalimat Pada ayat-ayat Sebelumnya Dan seterusnya Maka Dihapuskan Huruf Yaknya Dan ini Sesuai dengan Kaedah Bahasa Arab Ilmu Balawah Seperti itu Biasa orang Arab Menggunakan Syair-syair Dihilangkan Satu huruf Di akhiran Untuk Menyesuaikan Dengan Huruf-huruf Yang sebelumnya Sudah Diucapkan Dan ini Banyak sekali Kita temukan Di dalam Al-Quran Contoh misalkan Di Quran Surah As-Syu'ara Surah nomor Yang ke-26 Yang artinya As-Syu'ara itu Para penyair Di ayat ke-78 Sampai dengan Ayat ke-81 Allah subhanahu wa ta'ala Nyatakan Alladhi khalaqani Fahuwa yahdin Ini adalah Pernyataan Nabi Ibrahim Allah mengkisahkan Tentang Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Menyatakan Alladhi khalaqani Allah subhanahu wa ta'ala Adalah yang menciptakanku Khalaqani Fahuwa yahdin Lalu Dia memberikan Aku petunjuk Seharusnya Fahuwa yahdini Ada yaknya Walladhi huwa yuta'imuni Dan Allah lah yang memberikan Aku makan Wayaskini Tapi karena menyesuaikan Huruf-huruf sebelumnya Maka dihilangkan Yak tersebut Menjadi Alladhi khalaqani Fahuwa yahdin Walladhi huwa yuta'imuni Wayaskin Wa idha marittu Fahuwa yashfin Ini harusnya Yashfini Ada yaknya Itu Biasa dalam ilmu Walladhi huwa yashfini Kemudian Ayat tentang Lakum dinukum Walladhi hadin Ini semakna dengan Ayat-ayat lain Yang ada pada Surah lain Kita lihat misalkan Seperti dalam Quran Surah Yunus Surah nomor yang ke-10 Pada ayat yang ke-41 Pernyataan ini mirip Untukmu agamamu Untukku agamaku Di Surah Yunus Di Surah Yunus ayat 41 Allah nyatakan Jika mereka Mendustakanmu Maka katakanlah Wa inkazabu kafakul Li amali Bagiku pekerjaanku Bagiku amalanku Dan bagi kalian Pekerjaan kalian Pekerjaanku sholat Pekerjaan kalian Silahkan ibadah Sesuai dengan agama kalian Kalian berlepas diri Daripada apa yang aku kerjakan Dan aku pun juga berlepas diri Daripada Apa yang kamu kerjakan Ini Tafsiran Daripada Surah Al-Kafirun Secara rinci Nah kemudian Kita masuk ke Pembahasan yang terakhir Tentang ibrah Dan pelajaran Dan faedah Apa yang bisa kita ambil Daripada Surah Al-Kafirun Sehingga diharapkan Kita semakin Tinggi lagi Keimanan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semakin meyakini Bahwa asalnya Al-Quranul Karim Merupakan pedoman Dalam kehidupan kita Dan kita semakin Meyakini Bahwa asalnya Agama Islam Merupakan agama Satu-satunya yang benar Satu-satunya agama yang benar Dan dirilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Agama Islam Dan yang juga Terpenting adalah Bagaimana setelah kita Mentadapuri Surah Al-Kafirun ini Kita semakin Giat untuk beramal Beramal soleh Terlihat yang pertama Ibrah Yang bisa kita ambil adalah Surah Al-Kafirun Merupakan surat Pembebasan diri Dari apa yang dilakukan oleh orang Orang musyrik Surat ini memerintahkan kita Untuk membersihkan diri Dengan sebersih-bersihnya Dengan total Dari segala bentuk Kemusyrikan Bentuk kemusyrikan Yaitu Menyekutukan Allah Dengan hal yang lain Jangan sampai kita Yang sudah mengaku Bahwasannya Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Maha Esa Yang satu Kemudian kita Menduakan Allah Menduakan Allah Banyak sekali Kalau di zaman dahulu Mungkin menduakan Allah Dengan apa? Dengan bentuk patung Dengan bentuk pohon Dengan meminta Pertolongan kepada Pohon Kepada binatang Dan sebagainya Nah maka kita lihat Sekarang bentuk kemusyrikan Itu banyak Menomorduakan Allah Menomorsatukan dunia Misalkan Menomorduakan Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala Muazzin sudah memanggil Hayya ala sholah Tapi justru kita Menomorduakan Panggilan Allah Kita justru tetap Dengan pekerjaan kita Tetap dengan aktivitas kita Dan lain sebagainya Ini termasuk bentuk Menyekutukan Allah Maka surah Al-Kafirun ini Menjadikan kita Memberikan pelajaran kepada kita Semua bahwasannya Kita harus membersihkan Sebersih-bersihnya Bentuk kesyirikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Orang kafir Baik dia itu Ahlul kitab Orang-orang yang dahulu Pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kitab suci Melalui para nabi mereka Kemudian orang Kafir yang lain Misalkan selain Ahlul kitab Orang musyrik Yang tidak mendapatkan kitab Karena Yang disebut dengan kafir itu umum Ada yang Ahlul kitab Ada yang musyrik Selamanya mereka Tidak akan pernah Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Karena mereka telah Menetapkan sesuatu Sebagai sesembahan mereka Ya Sehingga apa Sehingga Kalau sudah seperti ini Ya Maka kita mengataui Bahwasannya Hidayah itu Hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ada orang yang beragama lain Mereka sudah Menuhankan Sesuatu Maka kita tidak akan bisa Mengarahkan mereka Kepada Islam Kecuali kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala Telah berikan Cahaya hidayah Kepada mereka Itulah kenapa Allah nyatakan Di surah yang lain Surah Al-Qasas Misalkan Surah nomor ke-28 Pada ayat yang ke-56 Wahai Muhammad Sesungguhnya kamu Tidak akan pernah Mampu memberikan Hidayah Memberikan petunjuk Kepada orang yang Kamu inginkan Dan kamu cintai Tetapi Siapa yang memberikan Hidayah Allah yang memberikan Hidayah Kepada Siapapun yang Allah kehandaki Dan Allah Yang maha Mengetahui Siapa Orang-orang Yang mau Menerima hidayah Dan menerima Petunjuk Itulah kenapa Kita lihat ada Sahabat yang dulu Memusuhi Nabi SAW Dan memusuhi Para sahabat yang lain Khalid Ibn Walid Ketika perang Uhud Membunuh Para sahabat Dan hal itu Merupakan Kenangan pahit Bagi para sahabat Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah Kepada beliau Akhirnya masuk Islam Wahsyi Yang pernah Membunuh Paman Nabi Muhammad SAW Yang bernama Hamza Disebut dengan Sayyidu Syuhada Pemimpin Penghulunya Para orang-orang Yang mati syahid Dan Hamza Membunuhkan paman Yang sangat dicintai Oleh Nabi Muhammad SAW Yang membela Nabi SAW Dan dianggap Seperti ayah Anda sendiri Namun Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai zat Yang memiliki kuasa Maka Allah Berikan hidayah Kepada Wahsyi Dan akhirnya Meskipun dia pernah Melakukan dosa besar Membunuh Wali Allah Subhanahu wa ta'ala Dekasih Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan bernama Hamza Bin Abdul Muttalib Radiyallahu ta'ala Anhu Namun Allah Subhanahu memberikan Hidayah Kepada Wahsyi Jadilah dia menjadi Sahabat Radiyallahu anhu Dia pun Dekasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu juga sebaliknya Ada yang menjadi Paman Nabi Muhammad SAW Bernama Abu Lahab Misalkan Bernama asli Abdul Uzzah Abu Lahab Dia merupakan keturunan Abdul Muttalib Paman Nabi Muhammad SAW Kakak daripada Abdullah Ayah Nabi Muhammad SAW Tapi meskipun Secara kerabat dekat Dengan Nabi Muhammad SAW Walakin Allah Yahdi man yasha Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan hidayah kepada Siapapun yang Allah kehendaki Dan ternyata Allah nyatakan Allah turunkan Tabbat yada Abi Lahab Mulai saat itu Ayah diturunkan Maka Nabi mengetahui Dan para sahabat Mengetahui Rasanya Allah tidak akan Pernah berikan hidayah Kepada Kepada Abu Lahab Inilah bagaimana Perkara hidayah Maka kita Tugas kita Hanya mengarahkan Tugas kita Hanya mengingatkan Tugas kita Hanya berusaha Untuk menjadikan Orang-orang terdekat kita Tetap lurus Berada dalam Jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun mereka mau menerima Atau tidak Itu kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Zat yang memberikan Hidayah Kemudian yang ketiga Surah Al-Khafirah Memberikan kita Pelajaran tentang Toleransi beragama Ini sangat penting Toleransi dalam beragama Adalah menghormati Prinsip agama Masing-masing Saya ulangi Toleransi dalam beragama Adalah menghormati Prinsip agama Masing-masing Islam memiliki Prinsip Kristian memiliki Prinsip Hindu memiliki Prinsip Konghusyu memiliki Prinsip Buddha memiliki Prinsip Tiap-tiap Agama memiliki Prinsip Maka ini Toleransi beragama Adalah menghormati Prinsip Masing-masing Agama Bukan dengan Cara saling Mengikuti Salah satu Ibadah Atau ritual Yang dilakukan Agama lain Apalagi dengan Tambahan Embel-embel Toleransi beragama Bukan seperti itu Yang disebut dengan Toleransi beragama Karena yang namanya Mu'min dan kafir Selalu berbeda Dalam beribadah Maka dengan memahami Perbedaan inilah Lahir yang namanya Kerukunan Jadi justru Kerukunan itu Lahir karena kita Mengotohi betul perbedaan Kita berbeda loh Dengan non-muslim Dan non-muslim pun Juga harus tahu Bahwasannya Islam itu Berbeda dengan mereka Maka dengan Pengetahuan yang Betul-betul Tentang perbedaan ini Lahirlah yang namanya Kerukunan Jangan dibalik Kerukunan itu Harus mengikuti mereka Mereka pun bisa Suatu saat mengikuti kita Ini tidak dibenarkan Ini namanya Mencampur adukan Antara Islam Dengan agama Yang lain Dan ini dilarang Mencampur adukan Agama Islam Dengan agama lain Dalam perkara Akidah Perkara ritual Ibadah Dan perkara hukum Ini dilarang Misalkan dalam Akidah Meyakini Misalkan Seorang muslim Meyakini Allah yang memberikan Manfaat Dan Allah lah Yang memberikan Mudarat Tidak ada Satupun yang bisa Memberikan mudarat Melainkan Karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala Itu terjadi Maka ketika Seorang muslim Sudah mulai Meyakini Ada suatu benda Ada suatu alam Atau ada Makhluk Allah Yang memberikan Manfaat dan mudarat Kepada dia Sehingga kita takut Kepada benda tersebut Maka ini Sudah Sudah keluar Daripada Prinsip Islam Dalam permasalahan Akidah Misalkan juga Dalam masalah Ibadah Mengikuti ritual Ibadah yang lain Kita ambil contoh Misalkan Di negara kita Di Indonesia Ada namanya Perayaan Hari Raya Nyepi Hari Raya Saudara-saudara kita Dari agama Hindu Saya pernah memperhatikan Tentang ritual Nyepi Ada namanya Ritual melasti Ada namanya Ritual buta Yajna Ini merupakan Ritual Yang Tidak boleh diikuti Dalam seorang muslim Dan tidak bisa Seorang muslim Menyatakan Karena kita rukun Dalam beragama Toleransi Dan beragama Maka kita ikutan Dalam ritual tersebut Kenapa? Karena ritual ini Berkaitan juga Dengan akidah Misalkan ada ritual Tiga Sampai dengan Empat hari Sebelumnya Memperoleh Air suci dari laut Air suci dari laut Ini meyakini Ada Sesuatu Yang memberikan Manfaat Selain daripada Allah SWT Lagi keyakinan Bahwasannya Sebelum melaksanakan Hari Raya Nyepi Itu harus Menyingkirkan Elemen-elemen negatif Dengan cara apa? Membuat beberapa Patung-patung Membuat beberapa Patung-patung Dan diharapkan Dengan patung ini Bisa menghilangkan Elemen-elemen negatif Ini kan kepercayaan Maka seorang muslim Tidak boleh Dengan alasan Toleransi beragam Ikutan dalam ritual ini Tidak boleh Dan demikian juga Mereka Tidak bisa kita paksa Untuk ikutan dalam Solat Idul Fitri Solat Idul Adha Solat Limau Solat Jumu'ah Tidak bisa Ini karena kita Tidak bisa Mencampur adukan Perkara ritual Ibadah Misalkan juga dalam Masalah hukum Nabi SAW Sudah nyatakan Dalam hadis Riwayat Al-Imam Abu Dawud Dari sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As Anak daripada Amr bin As Radiyallahu ta'ala Anhumah Dia mendengar langsung Nabi SAW bersabda Tidak ada Waris Mewarisi Penganut Dua agama yang berbeda Maka kalau kita Sudah menjadi Seorang muslim Ada saudara kita Saudara-saudara Saudara kandung Tapi dia Berbeda agama Dengan mengetahui Hadis ini Maka kita Tidak bisa Menyatakan Oh saya Juga ahli waris kamu Ketika kamu mati Atau Kamu Suatu saat Akan Mendapatkan warisan Dari saya Ketika saya mati Tidak bisa Karena ini sudah digariskan Dalam Islam Tentang masalah hukum Tetap berhukum Dengan hukum Islam Nabi SAW sudah katakan Layata warosu Ahdu Millatain syatta Tidak ada Hak Waris Mewarisi Penganut Dua agama yang berbeda Maka Perhatikan masalah Yang disebut Toleransi Dalam Dalam beragama Bukan berarti Mencampur adukan Antara agama Islam Dengan agama Agama yang lain Kemudian yang keempat Kita lihat Meskipun Islam Tegas Dalam masalah akidah Dalam masalah ibadah Dan masalah hukum Namun Islam Ternyata mendorong Para pemeluknya Para kaum muslimin Untuk tetap Berbuat baik Berbuat ihsan Ihsan itu Berbuat baik Dengan keyakinan Allah SWT Sedang menyaksikan kita Maka ketika Nabi SAW Pernah ditanya oleh Malaikat Jibril Apa itu ihsan Setelah sebelumnya Beliau ditanya tentang Iman Islam Ditanya tentang itu Ihsan apa Anta'budallaha Ka'annaka tarahu Kamu menyembah Allah Seolah-olah Kamu melihatnya Fa'in lam takun tarahu Fa'innahu ya roh Kalau kamu tidak mampu Melihat Allah Dan memang tidak akan Pernah mampu Sepanjang masih di dunia Fa'innahu ya roh Maka ketahannya Allah sedang menyaksikan kamu Maka suatu perbuatan baik Di dalam Al-Quran Disebut dengan ihsan Artinya Melakukan perbuatan baik Tersebut Dengan keyakinan Allah sedang menyaksikan Ternyata Allah SWT Perintahkan kita Tetap berbuat ihsan Kepada non-muslim Jadi dalam perkara Perkara akidah Perkara Ritual beribadah Masalah hukum Kita serius Tidak bisa kita campur adukan Kita harus tegas Tapi kalau dalam Permasalah Mu'amalah Dalam Bidang kehidupan umum Justru Allah SWT Perintahkan kita Dan ini termasuk ibadah Untuk berbuat baik Kepada mereka Itulah kenapa Allah SWT Turunkan Dalam Quran Surah Luqman Surah nomor ke 31 Di dalam Ayat yang ke-14 Sampai dengan ke-15 Wasainal insana Biwalidaihi Ihsana Wasainal insana Biwalidaihi Hamalatuhu Ummuhu Wahnan Ala wahnin Wafisaluhu Fi'amaini Anishkulli Waliwalidai Ka'ilayal Masir Allah perintahkan Kepada manusia Bahkan disitu Allah katakan Wahwasainah Allah wasiatkan Wasiat dari Allah itu Wajib untuk dilaksanakan Ya Kepada setiap manusia itu Berbuat ihsan Kepada kedua orang tuanya Khusus Kepada ibu Kenapa Ibu itu Hamalatuhu Ummuhu Wahnan Ala wahnin Ya Telah Mengarahkan tenaga Untuk melahirkan kita Ya Tapi Allah nyatakan Di ayat yang ke-15 Tapi Kalau kedua orang tua Sudah mulai Mencampuri Urusan akidah Ketika Misalkan Kita sudah masuk Islam Kedua orang tua Belum Allah berikan Hidayah Kemudian Kedua orang tua Memaksa kita Untuk kembali Kepada agama mereka Maka Allah nyatakan Jangan taati Keduanya Ayat ini turunkan Ya Untuk Sa'ad bin Abi Waqas Ketika beliau Masuk ke dalam Agama Islam Kemudian Ibu dan beliau Menyatakan bahwasannya Aku tidak akan makan Tidak akan minum Sampai kamu kembali Kepada agama Nenek moyangmu Maka Sa'ad nyatakan Wahi ummah Ya ummah Panggilan yang sayang Kepada ibu Dalam bahasa Arab Ada sebutan itu Namanya Ummi Wahai ibuku Tapi ada juga Ya ummah Ini adalah penyebutan Yang sangat lembut Ya Jadi Sa'ad Tetap memahami Hakikat dia adalah Seorang ibunya Yang pernah melahirkan Tapi dia juga ingat Bahwasannya Ibunya masih kafir Ya Maka dia tetap menolak Maka dia tetap menolak Ajakan ibundanya Tapi tetap dengan Cara menolak Yang halus Ya Inilah bagaimana Islam tetap mendorong Seorang muslim Untuk berbuat baik Ya Kepada orang lain Yang tidak Muslim Atau tidak Beragama Islam Apalagi Ini kepada kedua orang tua Ya Dan Allah nyatakan Di surat yang lain Misalnya surat Surat nomor ke-60 Pada ayat ke-8 Sampai dengan ke-9 Allah tidak melarang kamu Untuk berbuat baik Kepada orang-orang Yang tidak Memerangi kamu Dalam perkara agama Ada orang kafir Yang memerangi kita Namanya kafir harbi Tapi ada juga orang kafir Zimni Yang tidak memerangi kita Ya Ini adalah orang kafir Yang beriringan Berdampingan dengan kita Hidup bersama dengan kita Berada di sekitaran kita Allah nyatakan Allah tidak melarang kita Untuk berbuat ihsan Berbuat baik kepada mereka Ya Dan juga kepada orang kafir Non muslim Yang tidak mengusir kita Dari negara kita Ya Kalau seperti saudara kita Di Palestina Ya Orang-orang kafir Mengusir mereka Maka mereka tidak masuk Ke dalam ayat ini Mereka adalah kafir harbi Ya Tidak berhak mendapatkan ihsan Ya Kemudian Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Melarang kamu Ya Yang Allah larang itu adalah Berlaku loyal Ya Apa itu loyal Ya Loyal itu sangat condong Ya Kepada orang kafir Ya Orang-orang kafir yang Memerangi kita Dalam hal agama Ya Dan juga mengusir kita Dari negara Dan tempat tinggal kita Wa ta'ala Dan sangat terang-terangan Melakukan pengusiran tersebut Inilah yang dilarang Kita untuk berbuat loyal Condong kepada Mereka Dilarang untuk berbuat baik Kepada orang-orang yang Seperti ini Ya Sampai Allah berikan Hidayah misalkan kepada mereka Baru kita Ya Kembali berbuat baik Kepada Kepada mereka Kemudian yang kelima Dan ini yang terakhir Pelajaran yang bisa kita ambil Dari surah Al-Kafirun Ya Meskipun kita tahu Agama yang diridai Dan diakui oleh Allah Subhanallah Agama Islam Yaitu adalah Pernyataan Allah Surah Al-Quran Surah Al-Imran Ayat yang ke-19 Surah nomor ketiga Ayat ke-19 Inna dina'in Dallahi Islam Sesungguhnya agama Yang ada di sisi Allah Maksudnya yang diridai oleh Allah Hanyalah agama Islam Ya Namun ternyata Islam Pun memberikan pengakuan Terhadap Realita keberadaan Agama-agama lain Dan penganut-penganutnya Karena memang Realita yang ada Kita lihat Banyak orang Yang beragama lain Ya Jadi agama yang diridai Dan diakui oleh Allah Ada agama Islam Tapi justru Islam sendiri Mengakui keberadaan Agama-agama lain Itulah kenapa Allah nyatakan Lakum jinukum waria'in Ya Allah mahatahu Ya Dan Allah sudah tetapkan Agama Islam itu yang benar Agama Islam itu yang diridai oleh Allah Subhanallah Dan agama Islam Jalan untuk menuju Keselamatan Agar terindah dari Nakama kemasuk Islam Tapi Allah Mengakui keberadaan Agama-agama lain Ya Ada yang Kristian Ada yang Hindu Ada yang Buddha Ada yang Kauhujur Ada yang agama-agama lain Maka Allah nyatakan Lakum dinukum waria'in Untukmu agamamu Untukku agamaku Ini diperkuat di ayat-ayat yang lain Kurang surah Al-Kahfi Misalkan Ya Surah nomor ke-18 Pada ayat yang ke-29 Wa qulil haqum mirabbikum Katakanlah kebenaran itu Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Farang siapa yang mau Maka beriman lah Ya Jadi Allah sudah mengatakan Kebenaran itu datangnya dari Allah Maka kalau orang Menggunakan akal sehat Maka dia pasti akan Mau beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah Faman sya'a Falyuk min Ya Berang siapa yang menghendaki beriman Maka hendaklah dia beriman Wa man sya'a Falyakfur Allah berikan pilihan Kalau ada yang mau kufur Tidak beriman keberapa Maka silakan Ya Ini Ini menguatkan Lakum dinukum waria'in Juga misalkan di Quran Surah Al-Baqarah Surah nomor ayat ke-2 Ayat 256 Allah nyatakan La ikroha fid din Tidak ada paksaan Dalam beragama Karena sungai sudah jelas Ya Yang mana yang Rushd Yang benar Ya Yang 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 sesuai dengan Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang mana yang Al-ghai Yang mana yang sesat Ya Kita sebagai manusia Sudah tahu Menangkat dengan akal sehat kita Mana jalan yang lurus Mana jalan yang sesat Mana yang Jalan Dengan penuh cahaya Dan mana yang jalan kegelapan Ya Maka disini Ayat-ayat ini Menunjukkan Dan menguatkan Bahwasannya Lakum dinu kum wadi hadin Adalah slogan Daripada agama islam Untuk mu agamamu Dan untuk ku agamaku Itulah kenapa Allah subhanahu Melarang keras Bagi muslim Untuk memaksakan Ya Orang-orang kafir Masuk dalam agama Agama islam Dilarang keras Ya Allah menganjurkan kita Memberikan arahan Allah menganjurkan kita Untuk berda'wah Kepada mereka Tapi dengan cara yang baik Tidak dengan cara Paksaan Ya Maka Allah nyatakan Dengan Quran Surah Yunus Surah yang ke-10 Pada ayat yang ke-99 Kalau memang Allah Ingin Dan berkehendak Maka Allah akan Jadikan seluruh penduduk Bumi itu beriman Ya Tapi Allah nyatakan Ini celahan Bagi orang yang Suka memaksa Orang lain Untuk masuk Dalam agama islam Apakah kamu hendak Memaksa manusia Seluruhnya Agar mereka Menjadi orang-orang Yang beriman Agar mereka Menjadi Menjadi seorang muslim Ya Maka Tidak boleh Kita memaksa Orang lain Untuk masuk Dalam agama islam Kalau kita ingin mengajak Maka ajaklah Dengan cara yang baik Ajaklah Dengan secara logika Dan ajaklah Dengan berdialog Insya Allah Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Hilangkan Ya Kegelapan Di dalam diri mereka Dan Allah berikan cahaya Ke dalam diri mereka Insya Allah Mereka pun akan Mengikut ke dalam Jalan islam Secara sukarela Inilah yang Bisa kami sampaikan Ketika tahsin Tafsir dan tadabur Surah Al-Kafirun Semoga ini Bermanfaat Bagi kita semua Dan yang terpenting Semoga ini Menambah Keyakinan dan Keimanan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Al-Quranul Karim Yang merupakan firmannya Dan semoga Allah Subhanahu Memudahkan kita Untuk mengamalkan Surah ini Akhirul Karam Subhanakallahumma Bihamdika Ash'hadu An-la-lilaha Inna anta Astaghfiruka Wa turgu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton